Hai Oke bosku kali ini saya akan memperlihatkan atau meng-share pengalaman dan setahu saya atau gimana gitu ini adalah mengenai untuk top Suzuki Cherry 1 kosong adalah seperti ini ini untuk top askrek bawahnya ini ada sepi-sepi ini adalah menunjukkan untuk diatas adalah untuk top 1 disini seharusnya ada panahnya tapi ini berhubung udah keropos ini nggak ada panahnya untuk cara melihat topnya adalah seperti ini kita menggunakan besi atau apa gitu pokoknya runcing kita putar sampai lidi berada di titik paling atas itu adalah menunjukkan adalah top 1 dan top 4 dan untuk titik noken titik top noken ini tidak ada titik lurus dengan coakan atau tanda segitiga ini lurus dengan titik ini ini berkode 83 untuk ini kode 84 tadi sepinya ada disini sepinya paling atas berarti adalah top 4 kalau ini sepinya dibawah menunjukkan pada top 1 Suzuki Cherry memang unik untuk titiknya berada pada top 4 sedangkan jika tidak bertemu titik topnya adalah top 1 yang bawah ini titik yang sini ada panah misalkan lurus harus lurus untuk kekencangannya kita sedal kurang lebih satu setengah senti bergerak kanan tengah senti kiri ini bab 12-an ini stud stasionernya ini ini jangan lupa untuk ringnya ini tidak boleh tertinggal agar timing belt tidak lari ke dalam saya mengakibatkan menyangkut atau menggesek untuk koper stemming belt ini kalau menyangkut penting eh Hai pasti berbunyi kruk kru kruk 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 gitu ya ini sudah kuat hai hai oke terima kasih Hai selamat mencoba Hai Terima kasih.